Hai 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 sobat-sobatimu Ini aku kasih tutorial Bentar guys ada motor lewat Nah biasanya kan kalo aku bikin cut crease tuh kan pake lem kan guys Nah ini ada yang request Coba jangan pake lem nih aku gak pake lem ya guys Ini aku nanti pake Foundation Pertama ini aku aplikasikan dulu warna coklat Ini aku pake warna Coklat tua dari Eyeshadow Diva LT Pro ya guys Aku ambil warna coklat tuanya Jadi pakenya satu warna aja sih Kalo bikin cut crease tuh Aku tanpa gradasi oke Nah ini kalo sudah Ini aku aplikasikan untuk warna Coklat tua di bagian bawahnya juga guys Jadi dia membuat Setengah lingkaran Aduh itu rame banget sih motor pada lewat guys Bentar ya guys aku gak konsentrasi nih Nah kalo sudah diaplikasikan seperti itu Kita tinggal cut crease aja deh Cut crease ini aku pake LT Pro guys Ini LT Pro yang warna yang natural Ini aku ambil sedikit aja Kemudian nanti kalian Buat tanda dulu ya guys ya Jadi tandanya itu Mbaknya melek dulu ya Melek Kemudian di tap Nah baru kalian garis deh Pelan-pelan aja Sampai membentuk setengah lingkaran ya Tapi bentuk cut crease tuh Menyesuaikan bentuk mata juga sih Semakin besar matanya ya Semakin besar juga bentuk cut crease nya Nah ini diaplikasikan Pelan-pelan Tebel aja gak apa-apa Kalo sudah tinggal kalian Geser-geser menggunakan jari Ataupun sponge Supaya apa Supaya tipis Karena kalo tebel itu bisa nge-crack ya guys ya Jadi nanti gak tahan lama deh Aku tarik-tarik Sampai bener-bener tipis guys Itu foundation yang nempel di bagian kelopak Di tap-tap-tap-tap-tap Sambil ditarik-tarik Oke kalo sudah tinggal di set menggunakan Glitter eyeshadow Ini dari eyeshadow diva juga by LT Pro Aku pake yang warnanya champagne Pokoknya pilih yang warna-warna terangnya guys Ini diambil kemudian di tap-tap Ini harus agak tebel Supaya foundationnya tuh bener-bener kering ya guys Karena kalo foundationnya gak kering Nanti bisa pecah-pecah gitu Oke Mudah banget kan guys Pokoknya mau pake foundation Mau pake lem Asalkan rapi hasilnya akan oke Nah kalo sudah Ambil warna coklat tua yang tadi Terus dibaurkan Untuk bagian ujungnya Supaya tidak patah ya guys Cuman kalo pake lem Kalian cut crease nya Harus sampe ujung Kalo menggunakan foundation Setengah aja gak apa-apa Seperti itu Nah Mudah dipahami gak? Kalo masih belum paham Boleh ditanyakan di komen ya guys Dan ini hasilnya guys Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba